Makanan dengan warna-warna cerah Nah bentuknya sendiri ada yang berbentuk padat, ada yang bentuknya gel, cair, dan hingga pasta Nah lalu pertanyaannya mana dari pewarna makanan ini yang diperbolehkan dan mana juga yang berbahaya? Ada beberapa jenis pewarna makanan yang beredar saat ini Ada yang buatan atau sintetik, ada yang alami atau natural Pewarna sintetik biasanya terbuat dari bahan kimia seperti tartrasin untuk warna cooling, brilliant blue untuk warna biru, alura red untuk warna merah, dan seterusnya Sedangkan pewarna alami biasanya diekstrak dari tanaman atau mikroba Pada umumnya pewarna sintetis itu tidak mengandung bahan haram Hanya saja tidak diancurkan untuk mengkonsumsinya lebih dari yang diancurkan karena akan memberikan efek samping bagi kesehatan Yang sangat diancurkan adalah mengkonsumsi pewarna yang alami Karena aman bagi tubuh dan tidak akan memberikan efek negatif bagi kesehatan Anda Menurut peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang bahan tambahan pangan Pewarna makanan yang diperbolehkan adalah Kurkumin, klorofil, karamel, beta-karotin, merah hit, anthocyanin, titanium, dioksida, dan masih banyak lagi Nah sebenarnya pemerintah sendiri sudah mengeluarkan daftar pewarna makanan yang bisa digunakan Ataupun ditambahkan ke dalam panganan makanan tersebut Namun faktanya banyak masyarakat Indonesia yang melanggarnya dengan masih menggunakan rodamin B dan metanililo Rodamin B sendiri adalah pewarna sintetis yang berbentuk serbuk kristal Warnanya sendiri ada yang berwarna hijau atau ungu kemerahan dan tidak berbau Jika dicampur dalam panganan, rodamin B akan berubah warna menjadi merah terang Rodamin B biasanya digunakan untuk mewarnai tekstil, kertas, kain, produk pembersih mulut, dan sabun Ciri makanan atau minuman yang mengandung rodamin B biasanya warnanya lebih mencolok Warna terkadang tidak rata dan ada gumpalan warna dan terasa lebih pahit bila dikonsumsi Rodamin B sering dicampur dalam kerupuk, terasi cabai merah jiling, agar-agar, kembang gula, sosis, sirup, dan lainnya Metanililo adalah pewarna sintetik yang berbentuk serbuk, berwarna kuning kecoklatan, dan bisa larut di dalam air juga alkohol Umumnya digunakan untuk pewarna tekstil, kertas, tinta, plastik, kulit, cat, dan sebagainya Panganan yang menggunakan metanil yellow biasanya berwarna kuning mencolok Serta terdapat titik warna yang tidak merata Pewarna ini bisa dijumpai pada kerupuk, mie, tahu, gorengan, dan panganan berwarna kuning lainnya Terdapat dua pewarna, yaitu pewarna makanan dan juga pewarna non-bahan makanan yang digunakan pada tekstil atau kain Pada makanan yang sintetis yang digunakan pada makanan, itu termasuk aman apabila dikonsumsi dalam jumlah wajar Tetapi masyarakat tidak mengetahui jumlah wajar seberapa banyak, sehingga apabila dikonsumsi dalam jumlah besar Itu memiliki efek karsinogenik atau dapat menyebabkan kanker Banyak pewarna makanan yang beredar di masyarakat dan tanpa kita sadari, kita sering mengkonsumsinya Ini yang perlu kita waspadai, dampak dari pewarna makanan memang tidak bisa terlihat dalam waktu yang cukup singkat Nah, untuk menghindari penggunaan pewarna makanan pabrikan, ada alternatif yang bisa kita lakukan Yaitu menggunakan pewarna makanan alami Memang membuatnya agak sedikit kerepotan, tapi paling tidak ini aman dan sehat bagi kesehatan kita Lalu bahan apa saja sih yang bisa menjadi pewarna makanan alami? Ini dia Daun jati mengandung senyawa anthocyanin yang merupakan pigment warna alami jika dalam kondisi asam Daun jati bisa digunakan sebagai pewarna pada gudeg yang memberikan warna merah kecoklatan Karena larutan anthocyanin terlepas dan larut dalam air panas Daun pandan dan daun suji Kedua daun ini mengandung glorofil yang memberikan warna hijau Daun ini lebih banyak digunakan untuk pewarna pada kue Pada dasarnya, daun suji mempunyai warna hijau yang lebih kuat dibandingkan daun pandan Namun daun pandan unggul dalam menghasilkan aroma yang lebih wangi Wortel Wortel mengandung beta karotin yang menyebabkan warnanya menjadi orange Semakin tinggi kandungan beta karotinnya maka semakin orange pula makanan yang dicampurkan dengan wortel Biasanya cara untuk mendapatkan warna dari wortel dengan cara menghaluskan lalu diperas untuk memisahkan ampasnya Kunyit Bahan rempah yang satu ini sangat banyak dipakai untuk pewarna dalam masakan Biasanya kunyit digunakan sebagai pewarna nasi kuning atau berbagai macam olahan kuah santan Kubis ungu Kubis ini menghasilkan warna ungu dengan cara direbus lalu diambil airnya sebagai pewarna Sayangnya kubis ungu memang jarang sekali ditemui di pasaran Dan harganya pun biasanya dua kali lipat dari harga kubis biasa Nah itu tadi sebagian bahan-bahan pewarna alami yang bisa dikonsumsi Memang kalau dilihat warna yang dihasilkan dari pewarna alami tidak begitu mencolok Seperti warna yang dihasilkan oleh pewarna pabrikan Tapi kalau kita melihat efek yang dihasilkan atau dampak yang akan terjadi bagi kesehatan kita Jika menggunakan pewarna pabrikan, kenapa tidak kita mencoba pewarna alami dan kita bisa membuatnya sendiri di rumah